Keterbatasan bukan menjadi penghalang bagi para santri kauni Quran School untuk terus semangat belajar menghafal Al-Quran. Memang tidak mudah untuk menjadi seorang fashion designer. Banyak lika-liku yang dihadapi untuk mencapainya. Seperti halnya perjalanan karir seorang Norma Hauri. Bukan cuma enak dengan berbagai rasa yang menarik, tapi roti eneng menyajikan roti yang selalu fresh dan buatan sendiri lho. Ngomong-ngomong soal roti, sahabat-sahabatnya udah tau belum kalau Rasulullah sengat menyukai roti gandum? Selamat menikmati. 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 oleh Askar Kauni ya, jadi dengan dengan menghafal Al-Quran semudah tersenyum, jadi dengan menghafal Al-Quran, satu ayat satu arti, satu ayat, satu arti diulang dan diulang terus jadi insya Allah dengan diulang dan diulang apa yang disampaikan oleh Ustadz kita akan selalu ada dalam pikiran kita, di otak kita kesulitan pasti ada, ada beberapa orang yang memang perlu apa namanya perlu perhatian khusus, seperti kalau saudara-saudara kita yang sudah usia 60 ke atas itu memang harus memerlukan perhatian khusus karena mengucapkan marah harijul khurupnya pun kadang-kadang masih belum benar, jadi kita mesti harus bersabar untuk memberikan pelatihan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Terima kasih untuk menghafal Al-Quran memang membutuhkan proses namun proses ini mereka rasakan dan jalani dengan penuh sukacita tidak ada beban yang ada hanyalah keikhlasan yang dalam untuk bisa mencapai impian menjadi penghafal Al-Quran lalu bagaimana ya perasaan santri disini setelah sedikit demi sedikit bisa menghafal Al-Quran ya saya sangat sangat senang dan tentram karena saya emang gak gak mau menyerah dengan kesulitan saya itu karena emang itu Al-Quran benar-benar pedoman hidup saya Masya Allah begitu semangatnya ya para santri serta pemimpin dalam menghafal Al-Quran disini semoga para santri Kauni Quran School ini terus diberi kemudahan dalam belajar serta menghafal Al-Quran ya dan sebagai salah satu pembina di Kauni Quran School ini Pak Sumantor mempunyai harapan besar untuk seluruh teman-teman Tuna Netra dalam menghafal Al-Quran yang pertama kami mengharapkan terutama yang dari teman-teman kami disini teman-teman para Tuna Netra ini jangan hanya berhenti disini belajar Al-Quran jangan bosan karena memang kalau kita belajar dengan Al-Quran itu kita tidak bisa karena akan ada merasa bosan gitu jadi harapan saya teman-teman Tuna Netra di seluruh Indonesia pun yang mengetahui ini janganlah bosan untuk selalu belajar dan belajar Al-Quran berakhir kami mengharapkan dengan kita membaca Al-Quran kebutuhan kita dunia bisa terhapuskan dengan waktu di atas nanti bisa melihat seperti yang lain-lainnya mari kita mencoba untuk mampu mempelajari Al-Quran jangan hanya berdiam diri di rumah datangilah masjid-masjid yang ada agar supaya apa akhlak kita semakin meningkat ilmu kita semakin meningkat sehingga dengan akhlak dan ilmu kita meningkat iman dan takwa kita pun akan semakin kuat memang tidak mudah untuk menjadi seorang fashion designer banyak lika-liku yang dihadapi untuk mencapainya seperti halnya perjalanan karir seorang Norma Haurie selamat menikmati selamat menikmati